Hai guys, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian selalu sehat, well up ya dan juga rezekinya dilancarkan oleh Tuhan dan semoga keluarga kalian selalu dilindungi oleh Tuhan ya Anyway, Kak Sess belum sempat edit video dan nge-vlog sudah berapa lama ya Kak Sess gak upload video? Maaf ya Dede beberapa hari ini demam dan sakit panas Kak Sess sama Mas Kisi bawa Dede ke dokter dan di tes ya, ternyata negatif jadi COVID juga negatif jadi flu biasa, badannya panas demam 3 malam ya jadi Kak Sess 3 malam tidak dapat tidur yang cukup jadi mata Kak Sess agak krip-krip ya kalau orang Jawa bilang ya Kak Sess gantian sama Mas Kisi ya semalam Kak Sess jaga Dede karena Mas Kisi hari ini kan nyambut ya jadi Kak Sess biarkan biar Mas Kisi beristirahat ya jadi Dede semalam itu demamnya tinggi banget dan suhu badannya sudah turun dan sudah normal Dede sekarang lagi istirahat, nonton kartun karena Kak Sess enggak bagi dia masuk sekolah dulu ya karena dia baru turun suhu badannya dari demam Kak Sess bilang sama gurunya, saya teks kalau hari ini Dede akan di rumah untung saja Kak Sess kerja untuk diri sendiri ya jadi Kak Sess bisa jadwalkan kerjaan Kak Sess saya sangat beruntung ya kalau seandainya seperti kemarin hari Selasa, Dede bangun dengan suhu badan yang cukup tinggi saya bilang sama Frandes ya sekretaris yang di kantor saya enggak bisa masuk hari ini Dede sakit, tolong cancel semua appointment saya gitu aja, satu teks, oke sudah di, apa ya sudah di kerjakan semua terus kemarin juga Kak Sess oh juga cancel cuma satu ada yang pasien Kak Sess satu yang mau berbicara lewat telepon jadi Kak Sess usahakan karena Mas Kesi juga ada di rumah saya bilang Mas Kesi bisa jaga Johan dan saya akan bicara dengan pasien lewat telepon di lantai bawah jadi ada privasi gitu anyway, itu flexibility Kak Sess sebagai psikoterapis yang kerja di independent contractor ya, maksudnya independent contractor itu ke asas kerja untuk agency ini untuk klinik ini tetapi saya tidak di pekerjakan gitu jadi beberapa jadi apa yang saya dapatkan kita share gitu maksudnya seandainya saya mendapatkan berapa banyak dari insurans mereka akan ambil berapa persen gitu jadi saya tidak di pekerjakan dan saya juga tidak bisa di fire maksudnya tidak bisa di perhentikan saya sendiri yang bisa memperhentikan diri saya sendiri anyway itulah singkat cerita kenapa Kak Sess sibuk dan juga saya sebenarnya juga mau share dengan kalian berita sedih di keluarga kita ya ini Kak Sess belum siap sih sebenarnya nanti Kak Sess akan lebih saya lebih dalam lagi sebenarnya Oma Oma sudah meninggal dunia seminggu lalu jadi keluarga lagi berkabung ya kita sudah ada funeral Oma dengan keluarga dan keluarga saja ya Oma permintaan beliau terakhir itu hanya keluarga saja ya jadi anak cucu cici pokoknya yang dekat lah ya itu saja yang datang dalam pemakaman ya kita memberikan apa roses ya bunga bunga mawar satu bersatu untuk dimasukkan ke pemakaman Oma jadi saya masih belum siap untuk share terlalu banyak dengan kalian jadi saya mau update kalian saja anyway Kak Sess mau berbersih rumah lihat nih banyak sekali yang Kak Sess mesti bersihkan dan juga mau cuci cuci piring cuci baju dan juga Kak Sess ada pekerjaan kantor yang harus Kak Sess selesaikan jadi begitulah pekerjaan Kak Sess cuci rumah dan disini semuanya dikerjakan sendiri dan kalau anak sakit kita prioritaskan dan Kak Sess syukurin karena Kak Sess ada apa ya ada support disini Mama juga baik Mas K Sess sangat memperhatikan sangat sayang pada kita dan saya ada fleksibel schedule sangat-sangat bersyukur ya anyway Kak Sess selesaikan dulu jangan Kak Sess saya akan lanjutkan lagi semoga Tuhan melindungi keluarga kalian selalu kasihi kasihi keluarga kalian God bless you Bye Bye